Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Natasya Kitchen Semoga hari ini Semua penonton Natasya Kitchen Diberikan kesehatan Dan rejeki yang berlimpah Di video kali ini Saya mau buat bolu yang rasanya super enak Teksturnya super empuk Super lembut Dan tidak seret Kalau mau tahu cara buatnya Tonton terus Ikuti terus videonya sampai selesai Pertama-tama Kita lelehkan dulu 100 gram margarin Setelah sekitar 80% margarin meleleh Kemudian angkat Lanjut aduk-aduk Sampai mencair Setelah mencair Sisihkan Selanjutnya Siapkan 1 buah wadah Kemudian masukkan 5 butir telur suhu ruang 130 gram gula pasir 130 gram gula pasir Atau setara Dengan 9 sendok makan Setengah sendok teh SP Bisa diganti dengan TBM Atau ovalet Setengah sendok teh panili cair 1.4 sendok teh garam 150 gram tepung terigu protein sedang Atau setara dengan 15 sendok makan 60 ml susu cair Selanjutnya Mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Sampai mengembang Putih, kental dan berjejak Sampai mengembang Nah ini sudah mengembang Putih, kental dan berjejak Selanjutnya Tambahkan 60 ml minyak goreng Kemudian aduk-aduk Menggunakan spatula Aduk dengan teknik aduk balik Sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata Seperti ini Kemudian masukkan margarin Yang sebelumnya sudah dicairkan Lanjut aduk-aduk Menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Saat mengaduk seperti ini Pastikan semua bahan tercampur dengan rata ya Karena kalau ada cairan yang mengendap Di dasar adonan Bolunya bisa jadi bantat Setelah tercampur rata seperti ini Kemudian sisihkan sebentar Selanjutnya Siapkan loyang Lalu olesi dengan karlo Karlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan minyak goreng Loyang yang saya pakai Ukuran 24 x 8 cm Setelah itu Masukkan adonan ke dalam loyang Selanjutnya Hentak-hentakan beberapa kali Supaya udara yang terperangkap Di dalam adonan keluar Kemudian ini siap Kita panggang Dan sebelumnya ovennya ini Sudah saya panasi Di suhu 170 derajat celcius Api atas bawah Selama 15 menit Dan ini ovennya Sudah dalam keadaan panas Kemudian Masukkan loyang Yang berisi adonan Ke dalam oven Panggang Di suhu 170 derajat celcius Api atas bawah Selama 40 menit Sampai matang Dan sesuaikan Dengan oven masing-masing Setelah 40 menit dipanggang Ini bolunya sudah matang Untuk mengecek kematangannya Bisa dites tusuk Apabila tidak ada adonan yang lengket Berarti sudah matang Kemudian angkat Dan keluarkan bolu dari oven Setelah itu Langsung keluarkan bolu dari loyang Terima kasih telah menonton Nah ini dia Bolunya sudah jadi Setelah bolunya sudah dingin Kemudian potong-potong Sesuai selera Bolu ini rasanya super enak Super empuk Super lembut Super moist Dan tidak seret Ini wajib dicoba ya teman-teman Harus dicoba Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa share Like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.